Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan kejar TV nah kali ini kejar TV mau bercerita saja sambil jalan-jalan di internet yang nah kali ini kita akan ke idmstimes.com di sini bagian teks ya Nah jadi aku ketemu ini 5 alasan mengapa pemain toxic itu selalu ada pada game online kita tahu ya toxic toxic apa toxic itu racun ya Hai toxic top toxic nah jadi toxic itu racun nah ini nih racun ada racun yang bagus ada racun yang baik ya madu mungkin ada sini nah di hampir di setiap permainan itu memang banyak sekali orang yang toxic ya baik itu game Minecraft game pubg game free fire ataupun mobile Legends ya Nah itu mobile jen banyak kali toxic toxicnya itu teman-teman nah ternyata mereka juga ada alasannya mengapa mereka ada ya selain mereka itu racun ya harus berhati-hati juga kita ya yang pertama dengan toxic para pemain bisa menikmati gameplay yang berbeda Oke siap tentu saja ya karena biasanya kalau diam-diam aja kan enak ya kadang harus ada orang yang toxic toxic itu sampai dia membuat marah dan lain sebagainya tapi itu kan ya kalau sampai di game aja enggak masalah tapi kalau sampai di luar game itu kan jadi masalah itu ada juga kejadian seperti itu nah jadi lebih baik kita toxicnya toxic yang biasa lah habis canda-canda kita aja Nah jadi teman-teman kalau mau toxic silahkan toxic gitu ya tapi jangan marah ya karena game itu cuma permainan game permainan jadi kalian jangan terlalu baper kalau misalnya kena toxic ya Nah kemudian toxic bikin kejanduan nah racun ya memang racunnya buat kejanduan biasanya eh hal-hal yang ketergantungan ini toxic ya Nah kita lihat pemain tidak melakukan toxic hanya satu atau dua kali banyak sekali toxic toxicnya ya kemudian kebanyakan orang memandang sebuah game sebagai hiburan memang ya game itu memang sebuah hiburan nah dan sekarang bukan sekarang sekedar hiburan aja ya seuntuk cari uang itu banyak sekali sekarang itu Nah apalagi ada medianya kayak YouTube gitu kan YouTube Facebook gaming dan lain sebagainya Twitch dan apalah gitu Nah kemudian ini juga malasnya mengikuti tutorial dalam sebuah game memang semuanya ya kalau kita bisa biasanya bermain di awal itu kadang males ya tutorial itu kayak misalnya tutorial hero hero cloud gitu yang mengikuti tutorial health cloud nah ini buildnya ini emblemnya ini dan lain sebagai malas ya makanya langsung dicoba dirang itu pas dicoba gagal gitu kan ya kena toxic dah ya baru nyoba rank nih jadi seperti itu toxic bikin tidak bikin prustasi Nah jadi toxic itu tidak bikin prustasi kebanyakan orang prustasi dengan game yang dimainkannya apalagi jika urusannya dengan peringkat yang turun dalam game tersebut bener nggak kalau misalnya turun satu bintang nih di main game herom agen mobile Legends ya kan turun satu bintang itu ributnya luar biasa itu teman-teman kalau enggak usahnya silakan coba apalagi detail GM Epic Legends itu kalau turun satu wah itu power-powernya setelah game itu parah-parah sampai-sampai dicetnya ya dicetnya datang ya by one by one by one seperti ya Nah jadi pemain toxic itu bagus ya tapi toxic yang bagus gitu ya ada toxic yang buruk toxic yang sempur tuh kayak itu nama binatang keluar semua gitu cacimaki keluar semua dan sebagainya ya Jadi kalau udah ketemu sama orang seperti itu ya udah biarkan aja nanti dia gila sendiri banget lagi teman-teman semuanya mudah-mudahan pemain toxic ini bisa menyemangat teman-teman untuk bermain game sampai jumpa dan terkasih bye Sampai jumpa dan sampai jumpa di video selanjutnya